Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 tahap 1, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah usaha pertanian perorangan atau UTP ini sebanyak 29.342.202 unit atau turun 7,45% dari tahun 2013 yang sebanyak 31.705.295 unit. Jumlah usaha pertanian perorangan atau UTP sebanyak 29.342.202 unit atau turun 7,45% dari tahun 2013 yang sebanyak 31.705.295 unit. Jumlah rumah tangga usaha pertanian atau RTUP sebanyak 28.419.398 rumah tangga, naik 8,7% dari tahun 2013 yang sebanyak 26.135.469 rumah tangga. Rasio usaha pertanian perorangan atau UTP terhadap rumah tangga usaha pertanian terhadap RTUP ini sebesar 1,03 atau turun 0,18 poin. Rasio usaha pertanian perorangan UTP terhadap rumah tangga usaha pertanian RTUP sebesar 1,03, turun 0,18 poin dari tahun 2013 yang sebesar 1,21. Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum atau UPB sebanyak 5.705 unit, naik 35,54% dari tahun 2013 yang sebanyak 4.209 unit. Jumlah usaha pertanian lainnya atau UTL ini sebanyak 12.926 unit, naik 116,08% dari tahun 2013 yang sebanyak 5.982 unit. Dipaparkan Nupriyansah Statistisi Ahlima di ABPS Provinsi Jambi, jumlah petani milenial yang berumur 19 hingga 39 tahun ini sebanyak 6.183.9 orang atau sekitar 21,93% dari petani di Indonesia. Jumlah usaha pertanian perorangan urban farming sebanyak 13.019 unit. Jumlah usaha pertanian perusahaan pertanian, jumlah rumah tangga usaha pertanian, semuanya mengalami peningkatan. Tetapi jika dilihat berdasarkan subsektor, hanya subsektor pertanian yang mengalami peningkatan. Tanaman pangan, dipartik kultural, pertanakan, peringkatan, kehutanan, dan di jasa pertanian mengalami peningkatan. Hal ini secara fenomena disebabkan oleh banyaknya ahli fungsi lahan yang menjadi ke-subsektor pertanian. Banyak lahan sawat yang menjadi lahanan pertubuhan, banyak lahan sawat yang menjadi pemikiman, dan juga menjadi lahanan yang memulai. 10 komoditas terbanyak yang diusahakan oleh usaha pertanian perorangan UTP, yaitu padi sawah, inbrida, ayam kampung biasa, sapi potong, kelapa, jagung hibrida, kambing potong, kelapa sawit, ubi kayu, karet, dan padi sawah hibrida. Terima kasih.